Berkat kerja keras, kerja cerdas, dan kerja cepat dari tim pengendalian inflasi daerah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan penjabat Gubernur Maluku Sadali AI, dan berdasarkan dukungan dan kerjasama dari Pemerintah Kabupaten Kota Indeks Harga Konsumen, IHK, yakni Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Maluku, maka inflasi di Provinsi Maluku per bulan Juli 2024 turun menjadi 2,71 persen year-on-year. Hal tersebut disampaikan oleh Marice Patiwa Elapia Kepala Badan Pusat Statistik, BPS, Provinsi Maluku dalam peluncuran berita resmi Statistik Provinsi Maluku pada Kamis, 1 Agustus 2024, yang dihadiri langsung oleh Penjabat Gubernur Maluku. Sadali menerangkan dalam peluncuran rilis resmi Statistik ini disampaikan 5 indikator yakni perkembangan IHK, inflasi Juli 2024, perkembangan nilai tukar petani, NTP, Juli 2024, perkembangan ekspor impor Juni 2024, perkembangan tingkat penghunian kamar hotel, TPKH, Juni 2024, dan perkembangan transportasi Juni 2024. Atas sama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Maluku, kami menyampaikan apresiasi dan penyargaan kepada seluruh pimpinan dan seluruh jajaran BPS Provinsi Maluku yang telah bekerja keras dan secara profesional dalam menghasilkan indikator yang akan dirilis pada hari ini. Acara ini memiliki makna yang sangat penting dan strategis karena kita bersama-sama akan mendengar secara resmi berita resmi Statistik yang akan diluncurkan pada hari ini menjangkau beberapa aspek yang akan disampaikan oleh nanti oleh Kepala BPS. Itu antara lain adalah perkembangan indeks harga konsumen atau yang kita kenal dengan inflasi pada bulan Juli ini, perkembangan nilai tukar petani, perkembangan ekspor-impor, perkembangan tingkat pengenian kamar hotel, dan perkembangan transportasi, sektor transportasi di Provinsi Maluku. Bapak-Ibu yang dihormati, semuanya kita semua tahu bahwa inflasi ini sangat penting untuk kita membuat stabilitas ekonomi. kalau inflasi terlalu tinggi, dia berdampak pada daya beli, terus dia akan berpengaruh pada pertemuan ekonomi kita. Sehingga inflasi ini menjadi konsen pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi. Hanya tiap Senin, rakor nasional itu dipimpin oleh menteri dalam negeri langsung. kalau Pak Menteri tidak punya kesempatan lain. Tapi sebagian besar, itu dipimpin oleh Pak Menteri. Yang kedua, kalau kita bicara tentang nilai tukar petani, itu relevan dalam konteks pemberdayaan sektor pertanian, yang menjadi tulang-tulang masyarakat. nanti juga ada perkembangan ekspor-impor. Mayat guna merencanakan strategi dalam rangka memperkuat ekspor kita. Kalau kita bicara tentang pengunian kamar, itu dalam rangka menunjang wisata kita. Dan yang ketika kita bicara tentang transportasi juga dalam menunjang konektivitas dan infrastruktur. Jadi hari ini ada 5 poin yang dirilis oleh BPS. Ini menjadi faktor-faktor penting dalam perencanaan kebangunan Provinsi Maluku. Di tempat yang sama, Patiwa Elapia menjelaskan bahwa Provinsi Maluku mengalami deflasi sebesar 0,82 persen atau inflasi minus 0,82 persen secara month-to-month, sementara untuk year-to-date, Juli 2024 dibandingkan dengan Desember 2024, inflasi sebesar 1,19 persen. Dan secara year-on-year, pemerintah Provinsi Maluku mengalami inflasi sebesar 2,71 persen. Provinsi Maluku mengalami deflasi sebesar 0,82 persen atau inflasi minus 0,82 persen. Secara year-to-date, artinya bulan Juli ke-1 Desember, Provinsi Maluku mengalami inflasi 1,19 persen. Dan secara year-on-year, Provinsi Maluku mengalami deflasi sebesar 2,71 persen. Artinya hanya bawa 3 persen. Selanjutnya kalau kita lihat untuk tiga kota inflasi yang ada di Provinsi Maluku, kota Ambon juga mengalami deflasi sebesar 1,53 persen secara 25 persen. Dan year-to-date 2,18 persen. Namun year-on-year masih di atas 3 persen, 3,17 persen. Sedangkan kota Tual secara maktuman juga mengalami deflasi, 1,18 persen. Dan year-to-date 1,78 persen. Dan year-to-date, year-on-year 2,42 persen. Selanjutnya ini agak tersedikit terbaik dengan Maluku Tengah. Maluku Tengah secara maktuman mengalami inflasi 0,32 persen. Namun secara year-to-date mengalami deflasi 0,32 persen. Dan year-to-date 2,03 persen. Sementara untuk NTP per bulan Juli 2024 mengalami penurunan 4,17 persen menjadi 101,70. Dan untuk NTP nasional naik 0,70 persen menjadi 119,61. Ia juga menjelaskan untuk perkembangan ekspor-impor per bulan Juni 2024 mengalami peningkatan 2,393,37 persen sebesar 16,12 juta dolar Amerika pada ekspor Maluku melalui pelabuhan Maluku. Dan berdasarkan raca perdagangan bulan Juni 2024 total migas maupun non-migas yakni 41,35 juta dolar Amerika. Untuk perkembangan tingkat pengunian kamar hotel di Provinsi Maluku Hotel, Kepala BPS Provinsi Maluku menjelaskan bahwa naik 1,99 poin menjadi 25,49 persen dibandingkan dari bulan Mei 2024. Indikator yang terakhir, terkait moda transportasi berdasarkan perkembangan statistik Provinsi Maluku yang dilihat dari kunjungan kapal untuk pelabuhan utama ada peningkatan menjadi 279 unit kapal dan untuk pelabuhan terjadi sedikit penurunan menjadi 641. Sementara untuk Bandara Patimura maupun Bandar Udara lainnya juga turut mengalami peningkatan. Hadir juga pada kesempatan itu, pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi Maluku beserta jajaran pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Pejabat Administrator, Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kota Ambon maupun BPS, Instansi Vertikal, dan Insan Pers.